Pemilihan Kepala Desa Sertantak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pagi tadi telah dilaksanakan secara sukses khususnya di Desa Jomin Barat Kecamatan Kota Baru berjalan tertib aman dan lancar sukses tanpa ekses. Ada pun perolehan suara di TPS 17 yang berlokasi di RW 7 adalah nomor urut 1 mendapatkan 20 suara. Nomor urut 2 mendapatkan 2 suara. Nomor urut 3 mendapatkan 11 suara. Nomor urut 4 mendapatkan 2 suara. Sementara itu nomor urut nomor 5 mendapatkan 227 suara. Hasil pemilihan Kades di Desa Jomin Barat, Tatang Hidayat menang mutlak di TPS 17. Maret 2021 hari Minggu kami sebagai panitia sebagai pamsung dan sampai hari ini hak pilih masuk di TPS 17 atau di GSG ini sudah mencapai 260. Dari jumlah hak pilih di dalam DPT itu adalah 354. Nah kehadiran ini alhamdulillah berkat sesedari para pengurus dan penitia. Nah untuk selanjutnya yang tidak hadir itu adalah ada yang di Kalimantan, ada yang di luar kota dan sebagainya. Jadi itu salah satu bukti bahwa Pilkades Jomin Barat, tulisnya Prumar Ramas Indah, sangat antusias. Begitu dalam rangka mensukseskan program pemerintah melalui Pilkades. Kepala desa yang terpilih nanti kami sangat mendukung siapapun kepala desa yang terpilih, yang terpenting sesuai dengan hasil pemilihan yang sah. Nah siapapun kepala desa yang kami dukung, karena kami selaku warga masyarakat dan tokoh-tokoh ini sangat antusias, sangat mendukung sekali dengan siapapun pemilihan kebiasaan agar lebih maju lagi. Dari kepala desa yang lalu, apa-apa yang belum dilaksanakan di programkan supaya dilanjutkan oleh kepala desa yang terpilih. Jadi demikian, gembira karena masyarakat begitu antusiasnya dalam hal pemilihan ini. Jadi ya, kita pesta demokrasi benar-benar pesta demokrasi, dengan aman, damai. Ini saya punya tanggapan untuk pelaksanaan Pilkades. Pada tahun ini, walaupun dalam kondisi pandemi corona, tetap bisa lakukan protokol kesehatan. Dan saya tanya, warga masyarakat bisa antusias sekali untuk memberikan aktivitasnya sampai sekarang hampir mau ditutup pada jam 2 nanti. Dan harapan saya ke depannya, supaya lebih efektif lagi, yang laksanakanlah Pilkades ini, lokasi pemilihan atau tempat pengambil suara itu seperti ini. Jangan dijadikan di satu tempat, sehingga warga masyarakat yang kebetulan berumahnya agak berjauhan dengan lokasi pengambil suara. 11. Para tokoh RW 07 Desa Jomin Barat Sukanta, Sopandi, dan Warsidi Mantan Ketua RW 07. Berharap dengan telah digelarnya Pilkades ini dan siapapun yang jadi, Mari kita sama-sama untuk kembali bersatu untuk mewujudkan impian kita bersama yaitu memilih dan menjadikan kepala yang lebih baik serta berpihak kepada masyarakat. Dari Kabupaten Kerawang Sutoyo Kontributor Berita 7 melaporkan.